selamat menikmati dan membahas alur cerita film dari anak muda kebanggaan kita semua yaitu Genji dari film Crow Zero film Crow Zero sendiri sudah dirilis pada tahun 2007 lalu dan merupakan film yang sangat terkenal terutama di kalangan anak-anak STM yang menjadikan Tauran sebagai jalan ninjanya oke tanpa berlama-lama lagi ini dia alur cerita dari film Crow Zero cerita berlatar belakang di sebuah sekolah yang cukup menyeramkan bernama Suzuran daripada disebut sekolah Suzuran malah lebih mirip seperti gedung-gedung terbengkalai di video-video Sarah Wijayanto lalu ini adalah Takiya Genji siswa kelas 3 yang baru pindah dan tokoh utama pada cerita ini dengan bermodalkan magnum di mulutnya dan cat piloks di genggamannya Genji mengganti nama Sang Raja Suzuran yaitu Tamau Serizawa menjadi namanya sendiri pada saat itu sekolah sedang mengadakan upacara penerimaan siswa baru yang saya juga kurang mengerti apa fungsinya tak lama guru tersebut mempersilahkan salah seorang siswa baru untuk memberikan pidatonya setelah menyingkirkan murid yang berpidato seorang mas-mas berkepala botak mengatakan jika di Suzuran, laki-laki sejati membuktikan dirinya dengan tinju karena bermulut besar salah seorang siswa bernama Hiromi memprotesnya seperti yang diduga, pertarungan pun sudah tidak terelakkan lagi di tempat tersebut di tengah-tengah tawuran, salah seorang murid meminta mereka semua untuk menghentikan keributan karena di luar sekolah sudah terdapat beberapa Yakuza yang datang mencari Sang Raja Suzuran yaitu Serizawa sebab Serizawa sudah melukai salah seorang teman mereka kelompok Yakuza itu dipimpin oleh seorang pria bernama Ken bukannya Serizawa yang datang malah Genji yang muncul di tempat itu dan berjalan dengan santainya melewati para Yakuza karena merasa diacukan para Yakuza itu langsung mencoba menghentikan Genji sehingga terjadi perkelahian di antara mereka tak lama kemudian Serizawa datang Serizawa menyaksikan kehebatan Genji yang bisa mengalahkan para Yakuza itu dengan relatif mudah ini adalah pertemuan pertama mereka berdua Genji pun akhirnya mengetahui wajah dari Sang Raja Suzuran yaitu Serizawa tiba-tiba sekelompok polisi datang para polisi itu datang untuk menangkap Serizawa yang kerap kali melanggar aturan dan sering mencari masalah dengan para polisi hal itu menunjukkan jika Serizawa memang sangat kuat sampai-sampai diperlukan polisi dalam jumlah besar hanya untuk menangkap dirinya lalu cerita pun dimulai kemudian Sin berpindah ke Genji yang sedang mendengarkan live music di Hard Rock Cafe disini ia bertemu dengan wanita cantik bernama Ruka Ruka mencoba untuk berbicara dengan Genji namun lelaki sekul Genji tentu saja tidak menangkapi wanita yang mendekatinya dengan mudah Genji justru merasa terganggu dengan kehadiran Ruka saat pulang ke rumah kita pun mengetahui siapa Genji sebenarnya Genji merupakan anak dari seorang bos mafia ternyata alasan Genji pindah ke Suzuran di tahun ketiganya adalah untuk membuktikan jika ia lebih hebat dari ayahnya karena ayah Genji dulunya adalah mantan murid Suzuran yang tidak berhasil menguasai sekolah tersebut Genji ingin menjadi Raja Suzuran dan mengandalkan posisi ayahnya sebagai bos Yakuza yang baru di sekolah, Serizawa bersama anak buahnya sedang bermain mahjong ketika Serizawa akan memenangkan permainan tiba-tiba Genji datang dan menendang meja tempat mereka bermain hingga berantakan tujuan Genji datang adalah untuk menantang Serizawa Serizawa yang sangat marah karena permainannya dikacaukan langsung mengampiri Genji namun Tokyo mencegah Serizawa saat kemarin Serizawa sedang memuncak datang Mikami bersaudara yang ingin menantang Serizawa berduel karena hal ini, duel antara Genji dan Serizawa menjadi tertunda Tokyo mengatakan, sebelum Genji menantang Serizawa dirinya harus mengalahkan seorang murid kelas 2 yang bernama Rindamen Genji pun setuju dan pergi meninggalkan mereka Mikami bersaudara yang tadi ingin menantang berduel langsung dikalahkan oleh Serizawa dengan cukup mudah mendengar perkataan Tokyo sebelumnya Genji mencari informasi kepada murid-murid Suzuran tentang siapa itu Rindamen Rindamen sendiri hanyalah pengamat perang di Suzuran kekuatannya berada di level yang berbeda dengan mereka semua termasuk dengan Serizawa Genji yang sekarang mustahil untuk mengalahkannya Tak lama kemudian, Genji didatangi oleh Ken yang ingin membalaskan dendam karena sebelumnya, para anak buahnya dihajar oleh Genji Tetapi, Ken hanya bermulut besar saja dan bukan tandingan bagi Genji Ternyata, Ken adalah alumni dari Suzuran juga Ken memberitahukan Genji bahwa untuk menguasai Suzuran tak cukup hanya dengan kekuatan Genji juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan pintar berdiplomasi Karena merasa jika Ken adalah orang yang tepat untuk mengajarinya cara menguasai Suzuran Genji pun memohon kepada Ken untuk membantu dirinya Sebagai langkah awal, Ken meminta Genji untuk mengalahkan orang terkuat di kelasnya dan menguasainya Orang terkuat di kelasnya bernama Chuta Setelah Chuta berhasil dikalahkan, dirinya langsung menjadi anak buah Genji Karena sudah lama berada di sana, Chuta memberitahukan struktur kekuasaan di Suzuran Di kelas 2 ada Hidetobando Salah seorang pemimpin geng motor bernama Armored Front Di kelas 1 ada Trio Ebizuka yang diperlihatkan pada awal film sebelumnya Lalu ada Rindamen, orang paling kuat di Suzuran namun jarang terlibat dalam pertarungan Yang terakhir ada Serizawa Orang yang sedikit lagi hampir menguasai Suzuran Di kelas 3 juga ada seorang murid bernama Makise Meskipun sudah berkali-kali dikalahkan oleh Serizawa namun dirinya tidak pernah menyerah Oleh karena itu, dirinya memiliki banyak pengikut Karena tak bisa ditaklukkan dengan kekuatan mereka memanfaatkan kelemahan terbesar Makise yaitu wanita untuk merekrut dirinya Untuk itu, Genji mengundang Makise untuk melakukan kencan berkelompok bersama dengan dirinya Malamnya, Makise mengatakan jika dirinya mendapatkan pacar dari kencan itu maka ia akan bergabung dengan Genji Genji mengajak Ruka dan kedua temannya dalam kencan tersebut Sekedar mengingatkan, Ruka adalah wanita cantik yang menemui Genji di bar sebelumnya Saat berkenalan, Makise tiba-tiba cerot di celana Ini terjadi dikarenakan Makise menderita penyakit aneh dimana dirinya akan langsung cerot begitu melihat wanita cantik atau seksi Karena kelakuan Makise itu, ditambah keanehannya dalam mendekati wanita Teman-teman Ruka merasa tidak nyaman sekaligus takut di dalam kencan tersebut Tak ingin kencan itu gagal, Ken menjalankan rencananya Dimana ia meminta Chuta untuk berpura-pura mengganggu teman-teman Ruka Lalu, Makise akan melindungi wanita itu dari Chuta untuk mendapatkan hatinya Tiba-tiba, Ruka menusuk mata Chuta dengan menggunakan garpu Sayangnya, Ken yang melihat Chuta kesakitan malah secara tak sengaja membocorkan rencana mereka Ruka yang marah karena hal itu langsung mengajak kedua temannya untuk pergi dari sana Ruka pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Genji Akibatnya, rencana mereka berakhir gagal Genji sampai menangis karena dimarahi oleh Ruka Makise dan Ken tidak menyangka jika Genji bisa menangis hanya karena hal itu Kemudian, Ken berniat mengajak Makise untuk melakukan pijat plus-plus Mendengar hal itu, lagi-lagi Makise kembali crot Karena sudah berulang kali crot di celana Genji membelikan celana wanita untuk Makise Mereka semua tertawa melihat Makise mengenakan celana wanita Karena merasa begitu senang pada hari itu, akhirnya Makise bersedia untuk bergabung bersama Genji dan akan menguasai sujuran bersama Kini, Genji pun resmi menjadi ketua dari kelompok Chuta dan Makise Kabar ini juga sampai di telinga Serizawa Namun, Serizawa tidak memperdulikannya Karena menurut Serizawa, jika mereka mulai macam-macam Serizawa dan kelompoknya hanya tinggal menghancurkan mereka semua sekaligus Beberapa hari kemudian, Izaki Yaitu salah satu murid kelas 3 terkuat di sujuran Berpura-pura ingin bergabung bersama dengan kelompok Genji Tapi nyatanya, itu adalah jebakan dari Izaki Untuk mengeroyok Genji yang sedang sendirian Genji dihajar habis-habisan oleh para anak buah Izaki Berulang kali, Genji tampak kesulitan untuk bangkit Tetapi, ia tidak pernah menyerah Hal ini juga lah yang mungkin membuat Izaki Kagum dengan tekad Genji Dan bersedia untuk bergabung dengannya Setelah luka-luka Genji mulai membaik Mereka pun merayakan pembentukan kelompok baru mereka Yang diberi nama Genji Perfect Seiha Atau GPS Melihat anggota kelompok Genji yang sudah semakin banyak Membuat Serizawa yang semulanya santai Menjadi sedikit khawatir Mendengar hal itu Yuji, yaitu salah satu anak buah Serizawa Diam-diam datang bersama para anggotanya Untuk menghajar Izaki Demi mengurangi kekuatan kelompok Genji Selesai bersenang-senang Genji dan teman-temannya kaget Melihat Izaki yang sudah digantung di sebuah tali Dalam keadaan terbalik dan babak belur Setelah menolong Izaki Genji yang sudah menduga bahwa itu adalah perbuatan kelompok Serizawa Langsung hendak pergi membalaskan dendam Izaki Tetapi Izaki dan Makise mencoba menghentikannya Sebab GPS yang sekarang Pasti akan tamat jika harus bertarung dengan kelompok Serizawa Karena masih kekurangan anggota Malamnya Genji pergi ke bar bersama dengan Makise Genji sangat kesal Karena Masih belum mampu untuk melawan kelompok Serizawa Tak lama berselang Serizawa dan Tokyo juga datang ke tempat itu Melihat mereka Genji langsung ingin menghajar Tokyo Karena sudah membuat Izaki babak belur Di tengah-tengah adu mulut Tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh dan harus dirawat di rumah sakit Ternyata Tokyo memiliki penyakit pada bagian otaknya Dan harus di operasi Namun sayangnya kemungkinan operasi tersebut berhasil Hanyalah 30% Genji yang merasa kesal Langsung menghajar semua siswa yang ia jumpai Secara membabi buta Demi menambah anggotanya Untuk bisa melawan kelompok Serizawa Tetapi Aksinya ini Mendapatkan pertentangan dari Makise Sebab Menurut Makise Bukan begitu cara untuk merekrut anggota Jika Genji terus seperti ini Makise mengancam Jika dirinya akan keluar dari kelompok Genji Genji yang merasa gagal sebagai pemimpin Mencurahkan isi hatinya kepada Ken Mendengar hal ini Ken terus menyemangati Genji Untuk menggampai abisinya menguasai Suzuran Disini Genji menceritakan kepada Ken Jika tujuan dirinya menguasai Suzuran Adalah untuk melampau ayahnya Dan menggantikan posisinya sebagai bos Yakuza Dari kelompok yang bernama Ryusekai Ken Tampak kaget begitu mengetahui Jika Genji Adalah putra dari seorang bos Yakuza Yang merupakan musuh dari kelompoknya Beberapa hari kemudian Ken ditegur oleh bosnya Karena terlalu sering bersama dengan Genji Bosnya juga memberikan Ken pistol Dan memerintahkannya untuk membunuh putra dari musuh mereka itu Mendengar hal tersebut Ken hanya bisa terdiam Lalu Ken datang menemui ayah Genji Dan mengatakan jika ia diperintahkan oleh bosnya Untuk membunuh Genji Namun ayah Genji Tampak sangat santai menanggapinya Sebelum pulang Ken menitipkan sebuah surat untuk Genji Kepada ayahnya Di sisi lain Para anggota kelompok Serizawa Selang membahas mengenai kelompok GPS Yang semakin lama semakin besar Tanpa sepengetahuan Serizawa Yuji berniat untuk meminta bantuan Kepala kelompok Armored Front Yang dipimpin oleh Hideto Bando Untuk menangkap Ruka Dengan imbalan Yuji akan memberikan sebagian anggotanya kepada Bando Kemudian Ruka pun ditangkap oleh sekelompok pria Yang mengenakan sebuah jaket berlogo tengkorak Setelah ditangkap Ruka menelpon Genji Untuk meminta pertolongannya Setelah meminta maaf kepada Makise Dan Izaki sudah keluar dari rumah sakit Genji langsung menyerbu markas dari The Armored Front Pimpinan Bando Setelah The Armored Front dihajar habis oleh GPS Genji baru menyadari Jika di jaket mereka Tidak terdapat logo tengkorak Ini berarti kelompok Bando bukanlah pelakunya Bando memberitahukan Jika kelompok Serizawa yang melakukan hal tersebut Sebagai kompensasi Karena GPS langsung menghajar Armored Front Tanpa mencari tahu informasi terlebih dahulu Bando sebagai pemimpin Meminta Genji untuk memotong telinganya Namun Saat Genji akan benar-benar memotong telinganya Bando menghentikannya Sebenarnya Bando hanya ingin melihat Seberapa kuat tekad yang dimiliki oleh Genji Kemudian Bando pun memberitahukan lokasi Ruka Kepada mereka Genji dan teman-temannya langsung bergegas Pergi ke tempat Serizawa Untuk membebaskan Ruka Serizawa tampak kaget Mengetahui jika Yuji dan anak buahnya Menangkap Ruka Tanpa sepengetahuan dirinya Serizawa yang tidak menyukai rencana yang dilakukan Yuji Langsung menghajarnya Setelah penculikan itu Genji dan Serizawa memutuskan Untuk menyelesaikan semua masalah diantara mereka Dengan berperang pada pukul 5 pagi esok hari Di rumah Ayahnya memberikan Genji surat Yang dititipkan oleh Ken sebelumnya Ayahnya pun menjelaskan Jika Ken menghormankan nyawanya Karena menolak perintah bosnya Untuk membunuh Genji Genji pun langsung berniat Untuk mendatangi tempat Ken Tetapi Ayah Genji mencegahnya Dikarenakan Genji harus menghormati keputusan yang diambil oleh Ken Yang perlu Genji lakukan sekarang Hanyalah memenuhi keinginan Ken Untuk Genji bisa menguasai sujuran Ken pergi menemui bosnya Dan mengatakan jika dirinya tidak bisa membunuh Genji Sebagai hukumannya Ken akan dibunuh oleh bosnya Sebelum membunuh dirinya Bos Ken memberikan jaket kepadanya Setelah itu Ken pun ditembak dan ditenggelamkan Kedalam sebuah danau Saat sedang tenggelam Ken tersadar dan langsung mencoba keluar Dari dalam danau itu Ternyata Jaket yang diberikan bosnya kepada Ken Adalah jaket anti peluru Sehingga Ken tidak mati Akibat tembakan tersebut Ken pun merasa sangat berterima kasih Kepada bosnya Karena mau mengampuni kesalahannya Lalu tibalah hari peperangan Antara kelompok Genji dan Serizawa Di saat yang bersamaan Itu juga adalah hari operasi dari Tokyo Kemudian saksikanlah pertarungan Antara GPS dan kelompok Serizawa Yang sudah saya potong-potong sedemikian rupa Demi menghindari copyright Karena saya lagi butuh uang Dalam pertarungan ini Kelompok Genji kalah jumlah oleh kelompok Serizawa Sehingga GPS tampak tersudut Tiba-tiba Di tengah pertarungan The Armored Front yang dipimpin oleh Bando Datang ke tempat itu Dan membantu kelompok Genji Untuk mengalahkan Serizawa Karena hal itu Kini GPS bisa mengimbangi kelompok Serizawa Dari segi jumlah Setelah sekian lama melakukan pertarungan Akhirnya Masing-masing pihak hanya menyisakan Sang pemimpin mereka Yaitu Genji dan Serizawa Kemudian Genji dan Serizawa pun berhadapan Satu lawan satu Setelah melewati pertarungan Yang cukup sengit Akhirnya duel itu pun dimenangkan oleh Genji Meskipun Serizawa mengalami kekalahan Tetapi dirinya cukup senang Karena ia mendengar kabar dari rumah sakit Bahwa operasi Tokyo telah berhasil Kini Genji pun telah resmi Menjadi penguasa Suzuran yang baru Menjelang akhir film Kita diperlihatkan Bahwa Genji mencoba Untuk menantang orang paling kuat di Suzuran Yaitu Rindamen Sejauh ini Belum ada satupun orang Yang bisa mengalahkannya Sayangnya Pertarungan Genji dan Rindamen Tidak ditampilkan Jujur Waktu pertama kali saya menonton film Grove Zero Ketika masih di sekolah Selesai menonton Entah kenapa Saya merasa menjadi seorang jagoan Seperti Genji Ingin rasanya menendangi Semua bangku dan meja sekolah Serta mengajak semua orang Untuk berkelahi Aneh memang Tetapi adrenalin saya Sangat meningkat jauh Begitu selesai menonton film ini Entah ini terjadi Kepada diri saya sendiri saja Atau kalian juga demikian Oke mungkin itu saja Untuk video kita kali ini Mohon maaf Apabila terdapat banyak kesalahan Dalam proses penceritaan saya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton